Cara mudah bikin scrap atau shell dengan tema supporter bola kayak gini Cuma pake aplikasi Pixlab di hp android saja Gimana caranya? Tonton video ini sampai selesai Dan di akhir video saya akan share bagaimana cara mencetak shell yang sudah kita buat Langsung saja kita masuk ke tutorialnya Buat kalian yang belum subscribe silahkan bantu subscribe channel ini Dan jangan lupa aktifkan notifikasi loncengnya Agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini Pertama-tama kita akan konversi ukuran dari cm ke pixel Kita bisa buka google chrome Lalu kita ketik convert Untuk mengkonversi cm ke pixel Bisa kita ketik saja cm ke pixel di kolom pencarian google Selanjutnya kita pilih situs yang pertama ini Otomatis masuk ke situsnya Lalu kita konversikan cm ke pixel Untuk ukurannya Untuk ukurannya Shell ini kita akan membuat ukuran 140 cm dikali 18 cm ya Kita bisa ketikkan 140 cm Lalu kita konversi Dan otomatis akan muncul nominal pixelnya ya 140 cm sama dengan 5291 pixel Oke dicatat baik-baik Untuk 140 cm Hasilnya 5291 pixel Selanjutnya kita akan Mengkonversi 18 cm Kita konversi Dan hasilnya 680 pixel Kita bisa tulis di kertas Ataupun yang lainnya Jika sudah Selanjutnya kita Akan buka aplikasi pixel lab Dan untuk aplikasinya bisa kalian download Secara gratis di playstore Pilih batal Untuk bagian yang ini Kita buat canvas baru Pilih image size Lalu kita buat canvas baru Sesuai dengan ukuran yang sudah kita konversi Dari cm ke pixel 5291 x 680 pixel Pilih Oke jika sudah Otomatis ukurannya akan menjadi memanjang seperti ini Lalu untuk textnya bisa kita hapus terlebih dahulu Selanjutnya kita pilih background color nya Kita ubah menjadi warna putih Seperti ini Checklist jika sudah Tahap selanjutnya kita bisa pilih text Lalu pilih edit untuk memasukkan text nya Sebagai contoh Di sini kita akan memasukkan text dari gue persija Untuk text nya bisa kalian ubah sesuai dengan supporter Atau club bola kesukaan kalian Lalu kita pilih font untuk merubah jenis font nya Di sini saya menggunakan font superstar m54 Untuk font nya bisa kalian download di bagian deskripsi Jika sudah kita bisa pilih size untuk merubah ukuran font nya Kita perbesar seperti ini Kita buat 200 Maaf 210 mungkin Jika sudah kita pilih relative position Dan kita letakkan Pas di tengah seperti ini Jika sudah Untuk warna font nya bisa kita ubah Pilih color Text nya kita ubah dengan warna hitam Seperti ini Pilih checklist Jika sudah hasilnya menjadi seperti ini Lalu kita akan memasukkan Elemen pilih tambah from gallery Untuk memasukkan logo dari persija ya Kita bisa masukkan logo persijanya Pilih checklist jika sudah Lalu kita atur ukurannya Pilih relative size Dan kita buat menjadi 10% Seperti ini Checklist jika sudah Dan kita letakkan di tengah Paling kiri Pilih relative position Seperti ini Lalu kita pilih position Untuk menggesernya 4 kali ke kanan Agar tidak terlalu Sisi banget ya Seperti ini Jika sudah kita bisa pilih copy Untuk logonya Dan kita letakkan di bagian Kanan gambar Oke lalu kita pilih Rata tengah seperti ini Selanjutnya kita pilih position lagi Dan kita geser 4 kali Ke sebelah kiri Seperti ini Hasilnya jadi tidak terlalu Sisi banget ya Oke untuk logo Sudah di kedua sisinya Selanjutnya Kita pilih background color nya Kita ubah terlebih dahulu Kita pilih tambah Kita pilih pipet Lalu kita arahkan Ke warna Dari logonya Kita bisa pilih warna Dari logo persija Nah hasilnya menjadi seperti ini Jika terlalu merah Kita akan buat Menjadi sedikit lebih orange ya Untuk persija Kita buat sedikit lebih orange Dan hasilnya seperti ini Jika sudah pas Bisa kita pilih checklist aja Di bagian background nya Nah sudah terlihat Lalu text nya Kita pilih Dan kita pilih stroke Untuk memberi efek Garis luar Warnanya kita ubah Menjadi warna putih Dan ukuran stroke nya Bisa kita perbesar 10 saja mungkin Oke Check list Jika dirasa Sudah cukup Lalu kita setting Penempatan text nya Agar pas Di tengah-tengah Seperti ini Oke Bisa kita geser Agar posisinya pas Cukup Jika sudah hasilnya menjadi seperti ini Lalu kita pilih layer Dan kita kunci semua layer nya Agar posisinya Dan ukurannya Tidak berubah Untuk selanjutnya Kita akan menambahkan Beberapa elemen lagi Agar tidak terlalu polos Kita pilih shape Yang ini Lalu kita Pilih warnanya menjadi hitam Dan kita geser Untuk kanan dan kirinya Agar Pas Dengan Gambar ya Setelah itu Kita geser Ke atas sedikit Agar Membuat garis Seperti ini Kita geser-geser lagi Jangan terlalu rapat Dengan text nya ya Bisa kita geser lagi sedikit Oke Jika dirasa Sudah cukup Bisa kita pilih Check list Oke Selanjutnya Kita bisa copy untuk List warna hitamnya Kita copy Dan kita letakkan Di bagian bawah Seperti ini Tinggal kita samakan saja Posisinya Dengan yang atas Jika sudah Hasilnya menjadi Seperti ini Dan untuk Shell atau scrub ini Bisa dicetak ya Hanya saja Untuk pencetakannya Mungkin Via print ya Bukan rajut Oke Jika sudah Kita pilih Layer text Dan kita pilih Spacing yang ini Agar text nya Tidak terlalu rapat Sedikit melebar Ke kanan dan kirinya Kita setting saja Untuk spacing nya Lalu kita pilih Relative position lagi Dan kita pilih Rata tengah Seperti ini Otomatis Text nya sedikit Melebar Oke Jika sudah Tinggal kita simpan saja Pilih save as image Jangan lupa Dimension nya Kita ubah Menjadi ultra Tinggal kita pilih Save to gallery Oke Untuk yang Persija Sudah selesai Selanjutnya kita akan Merubah File plp Untuk logo Atau shell Yang lain Sebagai contoh Disini kita akan Membuat Versi Dari Versi bandung Untuk file plp nya Bisa kalian download Juga di bagian Deskripsi Jika sudah Kalian mendownload File plp nya Untuk Cara merubah Gambarnya Kita bisa pilih Seperti ini Lalu kita pilih Layer Dan kita Hapus Dari logo Persija nya Dan kita Rubah Dengan logo Yang kalian mau Sebagai contoh Disini saya akan Memasukkan Logo Dari Persi Bandung Untuk logo Bolanya Bisa kalian Rubah Sesuai dengan Keinginan Kalian Lalu kita pilih Relative size Kita buat Logo nya menjadi 10% lagi Dan kita Letakkan Di Sisi kiri Dan kita pilih Rata tengah Jika sudah Kita pilih Position Dan kita Geser Empat kali Kesebelah Kanan Oke Jika sudah Kita pilih Copy Logo nya Dan kita letakkan Di bagian Kanan Seperti ini Nah Kita pilih Rata tengah Lalu kita Pilih Position Lagi Dan kita Geser Empat kali Kesebelah Kiri Bisa kalian Perhatikan Oke cukup Jika sudah Pilih Checklist Nah Untuk Warna Background nya Kita bisa Rubah Pilih Color Lalu kita Pilih Tambah Pilih Pipet Dan kita Pilih Gambar Logo Dari Persib Tinggal Kita Arahkan Saja Ke Warna Yang Dituju Dalam hal Ini Warna Biru Dan Otomatis Akan Merubah Background Warnanya Menjadi Warna Biru Sesuai Dengan Warna Dari Jersey Persib Lalu kita Pilih Layer Dan kita Pilih Layer Bagian Text Kita Bisa Pilih Edit Dan kita Pilih Edit Text Selanjutnya Kita Akan Memasukkan Text Aing Persib Ya Dikarenakan Persib itu Sunda Jadi kita Bisa Edit Saja Sesuai Dengan Text Yang Kalian Mau Jika Sudah Kita Bisa Setting Setting Lagi Untuk Text Nya Jika Terlalu Rapat Bisa Kita Perlebar Lagi Dengan Moons Setting Di Bagian Spacing Kita Pilih Layer Text Lalu Kita Pilih Spacing Dan Kita Tambahkan Agar Sedikit Lebih Melebar Ke Kanan Dan Kirinya Jika Sudah Kita Pilih Relative Position Hasilnya Menjadi Seperti Ini Selanjutnya Kita Bisa Simpan Saja Untuk Gambar Yang Persib Pilih Save as Image Dan Dimension Jangan Lupa Kita Rubah Menjadi Ultra Agar Pas Dicetak Tidak Pecah Tinggal Kita Save Ke Gallery Oke Untuk Cara Pencetakannya Bisa Kita Cetak Via Sopi Linknya Saya Sudah Sisipkan Di Bagian Deskripsi Lalu Jika Sudah Kalian Bisa Chat Ke Adminnya Untuk Konsultasi Ukuran Shale Disini Kita Sudah Buat 140 X 18 Jika Sudah Pas Kalian Bisa Kirim Logonya Atau Gambarnya Dan Check out Di Aplikasinya Oke Mungkin Segitu Aja Video Kali Ini Semoga Bermanfaat Jika Ada Pertanyaan Silahkan Kalian Tanyakan Di Kolom Komentar Terima Kasih Sudah Menonton Dan Jangan Lupa Tonton Video Lainnya